Komisi Pemilihan Umum Jakarta melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas tahapan kampanye hingga dana kampanye di kantor KPU Jakarta Rabu Sore. Dalam rapat tersebut membahas sejumlah hal, diantaranya terkait pemasangan alat peraga kampanye atau APK. KPU mengatur tempat yang dilarang untuk pemasangan APK, seperti di jalan-jalan protokol serta tempat yang dilarang untuk memasang reklama. Hal ini disampaikan kepada petugas penghubung partai politik dan pasangan calon yang hadir dalam rapat koordinasi. Selain itu, KPU juga membahas terkait fasilitas APK dan bahan kampanye yang disiapkan oleh KPU untuk pasangan calon, sesuai peraturan KPU. Dengan ketentuan, bahan kampanye 100% serta APK paling banyak 200% yang disiapkan KPU. Komisioner KPU Dodi Wijaya menyampaikan, batas dana kampanye yang dapat digunakan oleh pasangan calon sebesar 346 miliar 799 juta rupiah. Hal tersebut telah disepakati dalam rapat koordinasi yang nanti akan diterbitkan melalui SK dalam waktu dekat. KPU tentang lokasi, pemasangan alat-alat praga kampanye, di mana kami mengatur tempat-tempat yang dilarang untuk pemasangan APK, seperti di jalan-jalan protokol, kemudian di tempat-tempat yang dilarang untuk pemasangan reklama, kemudian juga tempat-tempat yang oleh perda 8 DKI Jakarta itu dilarang, dan kami sudah sampaikan kepada petugas penghubung, partai politik, dan pasangan calon yang hari ini hadir. Sebenarnya hari ini sudah ada keputusan dari hasil rapat sekitar jumlahnya yang sudah kita tetapkan tadi 346 miliar 799 juta, itu adalah batas pengeluaran yang tadi disepakati dalam rapat koordinasi antara peserta pemilu, peserta pemilihan dengan teman-teman yang hadir hari ini. Demikianlah Headline News untuk saat ini pemirsa. Headline News akan kembali satu jam mendatang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.